Dalam laga kontra Indonesia vs Filipina, di tengah situasi yang kacau balau, Filipe Oliveira, baik asal Timur Leste, tiba-tiba mendekati dan menendang Evan Dimas. Tindakan tidak sportif yang dilakukan Filipe ini sontak membuat sisi stadion menggelora. Para supporter memprotes tindakan Filipe yang tidak mencerminkan sikap seorang atlet profesional. Protes keras juga dilakukan oleh supporter Timnas Indonesia yang ada di dunia maya. Ini adalah beberapa contoh protes yang dilakukan oleh supporter Indonesia. Tak tahan oleh serbuan supporter Timnas di Instagram, akhirnya Filipe Oliveira menutup akun Instagramnya. Frik selanjutnya ada dari Luis Mia, mengungkapkan pendapatnya soal kepemimpinan wasit yang memimpin pertandingan antara Indonesia vs Timur Leste. Wasit asal Malaysia itu membuat beberapa keputusan aneh dalam laga Timnas Indonesia melawan Timur Leste. Selain mengabaikan klaim penalti dari tim Garuda muda, Nagur juga membiarkan back tengah Timur Leste Filipe Oliveira bermain keras. Enggan mengkritik, Luis Mia malah berkata sebaliknya. Menurut saya wasit cukup bagus. Normal ada freaks yang terpemain karena saat kita sudah memimpin 1-0 dan sepanjang pertandingan Timur Leste berjuang menyamakan kedudukan. Ujar Luis Mia setelah pertandingan. Luis Mia justru lebih menyeroti ketidakkemampuan anak asunya mencetak gol kedua di laga ini. Kami semestinya harus mencetak gol kedua dan bisa mengontrol pertandingan. Jika 2-0, kami bisa mengontrol pertandingan. Ia menuturkan.